Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Justru Allah yang beri rizki Nah kalau anda berusaha Dan tidak lupa beribadah kepada Allah Yakinlah anda akan dijamin rizkinya oleh Allah SWT Menjadi masalah jika seorang mencari rizki Ngoyong Kemudian berusaha payah Lupa untuk beribadah Ini yang menjadi masalah Ini yang menjadi masalah Dia lupa bahwasanya tugas dia di atas muka bunya adalah beribadah Bukan mencari rizki Rizkinya Mau ngoyong atau tidak akan datang kepada dia Seorang mu'min yang penting berusaha Mau dia berusaha payah Mau dia sedikit-sedikit Intinya dia berusaha Mau dia mati-matian berusaha Atau kurang mati-matian Rizkinya sama Rizkinya sama Kalau dia mati-matian Hati-hati dapat 1 juta Nanti anaknya juga sakit Harus ada keluar duitnya Maka kalau dia berusaha hari ini Sesuai dengan waktu yang wajar Sisanya dia baca Quran InsyaAllah Allah beri berkah InsyaAllah Allah beli berkah Antumnya dia Di antara bukti ketakuan berpengaruh tentang rizki Sekarang bandingkan saja Indonesia dengan Arab Saudi Arab Saudi itu Tidak ada yang rajin Ini benar nih Antum pergi kantor-kantor Mana ada yang rajin Kemudian bekerja banting tulang seperti kita Part time Tambahan time Dan time-time-time yang lainnya Banting tulang Tapi subhanallah Duitnya segitu-segitu aja Di Arab Saudi Orang santai-santai Minum kopi Kita lagi setengah mati Dia sabar-sabar Kati-kati minum teh dulu Waktunya sholat Dia sholat Memang dia nawar berkerjaannya Tapi rizkinya apa? Lancar Mana Indonesia dibandingkan Lebih kaya Indonesia Indonesia semuanya ada Minyak bumi ada Gas bumi ada Hutan ada Semua diekspor Bahkan perempuan pun juga diekspor Jadi di TKW Saking banyak yang diekspor Tapi tidak kaya-kaya Kenapa? Kurangnya takwa saja Supaya anak kasih keyakinin sama antum Bahwasannya Takwa itu berpengaruh dalam masalah rizki Allah yang mengatakan Barang saya yang bertakwa Allah berikan jalan solusi Dan Allah berikan rizki kepada dia Di arah yang dia tidak Tidak sangka-sangka Maka Antum berusaha Antum bekerja Waktunya sholat-sholat Ya Dan saya sampaikan kepada Antum Allah memuji Dalam Al-Quran Allah tidak memuji orang Yang dimuji terus Yang baca Quran terus Yang pikir terus Tidak Tapi yang Allah puji Orang yang berdagang Orang yang bekerja Yang bertransaksi Tetapi jika datang panggilan Allah Dia sholat Kata Allah subhanahu wa ta'ala Antum catat ayat ini Biar Antum tidak lupa-lupa Jangan sedih jadi pedagang ya Masa surga tidak harus jadi ustad Dalam surat Nur Dalam surat Nur Ayat 37 Surat 24 Ayat 37 Surat ke 24 Ayat 37 Kata Allah Para lelaki Yang mereka berdagang Mereka bertransaksi Tetapi perdagangan mereka Dan transaksi Mereka tidak melalikan mereka Dari Mengingat Allah Dari sholat Ini yang Allah puji Allah puji orang-orang seperti ini Kenapa mereka hebat Mereka harus cari rizki Kenapa Karena mereka punya tanggung jawab Untuk mengurus anak dan istri Mereka harus bekerja Kenapa mereka ingin menafkahi orang tua mereka Tetapi pekerjaan tersebut Tidak melalikan mereka Untuk sholat Untuk berfikir kepada Allah Untuk mengingat hari kematian Untuk ikut pengajian Untuk bersedekah Untuk baca Quran Ini yang hebat seperti ini Ini yang Allah puji Maka saya katakan Allah tidak memuji orang Di masjid terus Baca Quran Terus Tidak pernah bekerja Tidak Ini tidak pernah disebut Dalam Al-Quran Yusuf sebaliknya Allah memuji orang yang bekerja Namun pekerjaannya Tidak melalikan dia Dari apa Dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala Dan sustudan kepada Allah Allah tidak akan Biarkan kita Kalau kita bertakwa Kepada Allah Antum dulu Waktu Dalam perut Saya akan kasih rizki Antum Tidak bisa apa-apa Dalam perut Allah sudah kasih rizki Sampai sembilan bulan Allah kasih rizki Dari Ibu Antum Selai itu Antum keluar Bayi Tidak bisa apa-apa Cuma bisa menangis Tau-tau Allah Bila rizki Dengan air susu Dari Ibu Antum Tau-tau Allah Sudah latih Bagaimana cara Menyusu dari Ibu Antum Allah yang latih Sudah tahu Tiba-tiba sudah bisa Allah kasih rizki Kemudian Allah Kasih rizki Sampai antar besar Sampai kuliah Sampai lulus Tau-tau takut Jangan-jangan Saya tidak dapat rizki Kok bisa seperti itu Kenapa sekarang Yang sudah pintar Sudah lulus Sudah punya Dengar kok malah takut Nggak dapat rizki Uang Tuhan Masih kecil saja Allah kasih rizki Maka jangan seorang Sultan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Yang penting dia berusaha Disertai dengan takwa Maka insya Allah Allah akan berikan dia Kepada dia Rizki Yang Cukup bagi dia Dan akan membahayakan dia Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton!